Intro Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki oleh gerombolan geng motor pada tahun 2016 di Cerebon, Jawa Barat kembali mencuak. Setelah kisahnya diangkat dalam film berjudul Vina sebelum tujuh hari. Delapan orang pelaku sudah diadili di pengadilan. Namun yang jadi sorotan adalah keberadaan tiga terduga pelaku lainnya yang hingga kini masih buron. Saat dikunjungi pengacara Hotman Paris pada kamis siang Marliana, kakak almarhumah Vina menyatakan pernah didatangi orang yang memintanya untuk menghentikan syuting film tersebut. Datang ke rumah katanya, jangan direnjutkan syutingnya. Pada 14 Mei 2024, melalui akun media sosialnya Humas Polda Jawa Barat, merilis daftar pencarian orang ketiga terduga pelaku. Mereka adalah Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Menurut polisi, ketiga buronan merupakan warga desa Banjarwangunan, Cerebon. Meski begitu, Kepala Desa Banjarwangunan mengaku pihak desa belum bisa memastikan alamat ketiga terduga pelaku. Betul, belum fikir bahwa itu warga Banjarwangunan. Tetapi saya akan berusaha sudah merilis ke RTRW bahwasannya ada rilisan dari Polda, ada warga Banjarwangunan dan ada ciri-cirinya. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan itu. Selain keberadaan tiga terduga pelaku yang masih buron, ada kejagalan lain dari kasus ini yang masih belum terjawab. Ini ada informasi yang memang simpang siur ya Mbak. Saat BAP awal oleh para terdakwa ya, terpidana-terpidana yang delapan orang tersebut, kan menyampaikan informasi bahwa ada tiga orang lagi pelaku yang memang belum tertangkap. Nah berarti kan tentunya sudah selesai dari para pelaku yang sudah tertangkap. Nah kalau seandainya mengatakan itu sulit untuk dilakukan, diungkap, karena ada beberapa hal yang menyatakan tiba-tiba mereka, para pelaku mengatakan tidak mengenal tiga orang tersebut gitu. Nah ini yang menjadi kecurigaan kami, kok baru sekarang berubah keterangan tersebut. Sementara itu Mabes Polri memastikan kasus pembunan Pina dan Eki masih ditangani Polda Jawa Barat. Saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat ya, di mana baris krim, baris krim polri, ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse, ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan. Dikutip dari detik.com, kasus ini bermula saat Pina dan kekasihnya Eki sempat diduga menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Namun adanya kejanggalan, berupa luka yang ditemukan di tubuh korban mengungkap tabir kasus ini. Pina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh oleh segerombolan geng motor. Tim Liputan, CNN Indonesia